Gue sampai, gue saya pernah bilang kalau kayak semoga dibalik masalah ini dia itu berubah menjadi lebih baik, dijadiin pelajaran. Ini juga kita akan tanyain juga karena mungkin ada sesuatu yang berubah dari keuangan atau mungkin jalur keuangan seorang Sarah. Kita kasihkan dalam Viti yang berikut ini. Apa nih? Tahu gak apa yang lebih najis daripada liur? Jeng-jeng-jeng, nyolong ide bisnis sahabatnya sendiri. Ups, satu lagi. Punya anak tapi gak diakuin. Ups. Kamu tahu itu adalah Viti yang beberapa bulan yang lalu ya Sarah, apa berapa ya? September ya kayaknya, dua bulan ya? Iya, beberapa bulan yang lalu itu benar-benar ramai banget dan soundnya pun cukup ramai digunakan banyak orang. Mungkin banyak yang relate gitu ya. Sedikit cerita aja mungkin bahwa Sarah ini dulu mempunyai sahabat dan correct me if I'm wrong, perkara uang lagi-lagi mungkin ya dasarnya. Atau kepercayaan malah akhirnya malah jadi quote-unquote ada peperangan. Enggak sih, bukan karena uang. Aku gak pernah masalahin uangnya. Got it. Lebih ke kepercayaan aja. Oke, kamu dengan si dia, kita ngomongnya si dia aja ya. Sudah berteman berapa lama? Baru sih sebenarnya. Bertemannya tuh baru tapi dari persepsi dia, dia itu nge-follow aku dari 2017 dan terinspirasi dari aku buat dia menjalankan bisnisnya dia. Gak masalah dong. Gak apa-apa, aku malah senang menginspirasi orang. Sure, itu bisa jadi amalan lu juga kan. And then what happened dari kenal itu kurang lebih setahun tadi lu bilang kan. Dan akhirnya lu juga mencoba untuk punya bisnis bareng sama dia karena backgroundnya lumayan sama sebagai entrepreneur juga. And then what happened sampai akhirnya netizen tuh taunya lah ini dua orang tadinya temenan ngapa jadi bales-balesan pantun, Shay. Bingung kan ya warga. Jadi gini, kita itu ngebuat usaha ya ada bisnis. Jadi perjanjiannya adalah kalau aku itu bagian buat produksi, ngurusin ke pabrik, cari ingredients, ngurusin desain, ngurusin izin hak cipta, izin Bepom. Itu semuanya aku yang ngurusin. Jadi aku bagian legalitas gitu-gitu semuanya aku yang urus produksi. Udah jadi lempar ke dia, dia bagian promosi. Jadi kita beneran dibagi dua cara kerjanya. Oke, apakah itu tertulis dalam hitam, letas putih? Salahnya itu enggak. Oke, nice. Go ahead. Terus aku udah ngejalanin tugasku, nah kan jantungnya itu dipromosi doang di marketing. Percuma produknya bagus, kalau enggak ada promosi ya percuma. Ya aku udah jalanin tugasku dan ternyata dia itu promosinya kayak cuman dua-tiga kali aja selama kita usaha. Jadi penjualannya, penjualan tersendak sedangkan produknya itu banyak, kita produksinya lumayan banyak. Itu money, itu uang gitu loh. Maksudnya itu uang nyangkut kan, dead money gitu. Jadi dari situ setelah itu komunikasi kita ya kurang baik aja, kurang bagus lah enggak kayak dulu. Oke, terus akhirnya yang gue tahu bahwa lu berdua tiba-tiba pokoknya di Instastory enggak barengan lagi. Di TikTok juga enggak bikin konten-konten bareng lagi. Lalu yang pertama kali keluar muncul dengan pantun adalah Sarah atau dia? Bukan, awalnya tuh dari pihak dia dulu, dia bilang apa ya pokoknya punya temen yang enggak mau kalah gitu. Katanya enggak mau kalah. Tapi kan enggak sebut nama kan? Iya, terus banyak yang ngetek kan, terus biasa lah netizen di kompor. Terus ya maksudnya selain yang masalah bisnis kita berdua, pokoknya ada masalah lain lah. Makanya aku bikin konten yang nyolong ide bisnis temen. Karena aku ada ide, aku enggak tahu ya. Ini menurut aku, menurut aku pribadi. Jadi kayak aku mau ngeluarin produk, mungkin bocor. Jadi dia duluan yang ngeluarin. Jadi seolah-olah aku yang ngikutin menurut persepsi aku. Correct me if I'm wrong ya gitu sih. Jadi itu dia ya lagi-lagi. Jadi ini kenyataan. Aku bicara berdasarkan yang aku rasakan. Faktanya aja gitu. Dan maksud gue di dunia bisnis pun sama siapapun ya. Iya. Itu memang hal-hal tersebut tuh pentingnya hitam di atas putih. Betul. Lalu ketika mungkin ada ide bisnis. Kita tuh kadang-kadang kalau mau pitching aja untuk apapun gitu ya. Belum tentu kita reveal semuanya. Nanti begitu udah jadi semuanya baru bisa direveal dan pekerja sama. Jadi hak citanya tuh jelas dan lain-lain. So far setelah mungkin ada kalian berdua tuh berbalas-balas pantun dan netizen akhirnya membuat tanya besar. Finalnya sekarang ini di akhir 2022. Kehubungannya gimana? Jadi gini salah satu kakak sepupuku itu adalah deket sama dia lah maksudnya. Oke. Jadi. Punya relasi lah ya. Maksudnya deket sama pihaknya dia. Pihak atau orangnya? Orangnya. Orangnya oke. Iya. Jadi kakak sepupuku tuh selalu mencoba buat jadi orang ketiga yang buat jadi jembatan buat kita ngobrol kembali. Kakak sepupuku bilang Sarah mau gak ketemu. Iya. Terus aku bilang aku mau ketemu. Aku gak kenapa-napa. Aku orang gak pernah dendam kak. Jadi aku tuh orangnya. Mendingan langsung ya gitu. Tifatku tuh kayak gitu aku. Cuk, 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 cuk. Selesai. Abis itu gak ada aku dendam sama orang. Gak pernah aku dendam. Jadi. Malas ya cuy. Iya aku orangnya marah-marah. Abis itu selesai. Nah aku tuh selalu mau buat ketemu. Nah jadi kakak sepupuku mau kayak apa ya kayak mediasi lah kita. Maksudnya aku gak ada masalah. Dan dari pihaknya dia ya mungkin belum siap atau belum nemu waktunya buat ketemu sama aku. Kalau aku welcome banget kalau mau ketemu. Jadi so far setelah mungkin adanya ketidakpuasan dari kalian berdua ya. I can say kalian berdua. Lalu hubungannya merenggang. Lalu berbalas pantun. Sampai dengan sekarang belum ada musyawarah ketemu berdua ya untuk ngomongin masalah ini. Ketemu berdua belum ada. Tapi dari pihak aku aku mau banget ketemu. Maksudnya gak apa-apa. Aku mau masalah itu harus diselesain. Kita gak bisa nih diem. Tapi di saat di titik sekarang aku udah sangat ikhlas. Udah sangat memaafkan. Karena kalau gak sampai kapan. Dan di titik sekarang aku jadi nganggep ngeliatnya. Jadi yaudah buat lucu-lucuan aja. Tapi kan maksudnya itu produknya juga kan sekarang mandek dong. Yaudah udah gak bisa juga. Udah mendekati expire. Ya Allah. Udah berapa tuh uang disitu cuy? Ya lumayan sih. Si M ada kan? Udah gak nyampe. Tapi ratusan gitu kan? Iya ratusan. Namanya kita produksi banyak. Wah makanya itu juga lagi-lagi ya. The perks of entrepreneur. Orang ngeliatnya pengusaha tuh kayak wuuuh kayak banget apa segala macem say. Kalau namanya pengusaha semua diusahain say. Betul pusing. Semua kayak tidur 24 jam tuh kayak habis ini gue ngapain ini. Kayak gak cukup waktunya. Kayak ini ngapain lagi. Hari ini apa-apa segala macem. Oke tapi terlepas dari masalah bisnis. Kalau sendiri ada kelas personal gak sama si dia? Gak ada sih. Tapi gue sebagai, maksudnya gue tuh perduli lah. Perduli sama dia. Gue sampai pernah bilang kalau kayak semoga dibalik masalah ini dia itu berubah menjadi lebih baik. Dijadikan pelajaran. Jangan maksudnya udah disentil banyak orang. Jangan tetap begitu. Maksudnya biar dia memperbaiki diri jadi lebih baik. Karena gue sangat mendukung dia kalau dia jadi dirinya sendiri. Karena menurut gue jadi diri sendiri itu bukan masalah. Karena gue tuh selalu jadi orang diri mau gue lagi busuk, mau gue ke pasar, mau gue ngapain. Pokoknya gue yang penting jadi diri sendiri mau orang suka atau gak suka ya itu hak mereka. Ini menarik sih bahwa tadi lu bilang bahwa secara personal tuh lu gak ada masalah. Ini cuma perkara bisnis doang. Nah lu pernah nge-reach dia secara personal gak? Komunikasinya gimana? Oh lu di-block sama? Oke. Jadi bener-bener lu udah gak ada akses ya? Makanya lu minta bantuan sama kakak sepupulo yang memang punya. Karena gue tuh maunya baik-baik aja. Gak mau maksudnya. Sorry, lu di-block di semua akses? Di Instagram di-block, di-unblock. Tapi story-nya di-hide. Kalau di UA di-block sih. Bingung juga ya Shay. Kita mau ngejar di mana ya Shay. Di TikTok juga di-block. Ya kan? Maksudnya kalau gak ada masalah ya gak usah kayak gitu kan. Gak usah nge-block. Oke. Akhirnya ini gue sebagai netizen melihatnya. Bahwa setelah ada berbalas pantun dengan Sarah, tiba-tiba ya nama ini seperti yang Sarah tadi katakan. Tiba-tiba banyak warga-warga lain. Nah orang jadi makin bingung ya Shay. What happened gitu. Apalagi dengan isu-isu bahwa beliau ini adalah orang ketiga. Atau mungkin orang-orang ya orang ketiga dalam hubungan orang lain lah. Itu simpanan, pacar. Itu belum jelas semuanya. Tapi kan akhirnya banyak tuh yang bukti chatnya, bukti voice note-nya apa segala macem. Nah lu sendiri sebagai temennya memang tau hal itu atau gak? Gak tau. Sama sekali. Karena gue itu kalau jadi gini kita itu temenan tapi gue itu setelah ketemu dia. Karena gini kan gue itu banyak yang harus gue urusin ya. Jadi gue itu kalau ketemu dia gue gak mau kayak kita ketemu tapi kita bicaranya nol. Ngomongin gak jelas. Jadi gue tuh lebih milih. Gue gak peduli hidupan personal lu gimana. Lu sama gue ya bicara bisnis aja gimana nih kita. Soal kita ngomongin campaign kita gimana. Ngomongin produksi kita gimana. Jadi that's it. Gue gak pernah mau tau pribadinya dia. Tapi kalau lu sendiri kan selama awal pun cuma setahun ya berteman ya. Tapi kan namanya berteman. Gini. Gue kalau ngomongin bisnis sama orang. Minimal gue tau orangnya kayak apa. Gak mungkin misalnya ucuk-ucuk. Siapa nih orang dateng gitu ya. Eh bisnis baru lu? Hah? Jadi gini. Gue itu juga tadinya sebagai netizen. Sebagai netizennya orang itu kan. Kita kan main TikTok, main Instagram. Sebagai netizen kan gue itu ngeliat dia. Oh oke dia pengusaha juga backgroundnya. Dia pengusaha sukses. Dia punya followers. Ya kenapa kita gak satuin. Jadi kita bakalan jadi lebih baik kan. Kita punya. Ibaratkan gue punya masa. Dia punya masa. Ibaratkan gue punya otak. Dia punya masa gitu. Jadi kita bisa berkembang jadi lebih bagus dong. Collaboration. Betul. Tapi akhirnya ya itu tadi. Ya itu. Makanya kan di otak gue tuh kayak. When you never try you never know. Gue udah mencoba dan gue sekarang tau. Jadi udah cukup. Iya sih gue juga bener. Karena kalau kita gak nyoba. Penasaran. Penasaran. Kenapa ya. Karena kadang-kadang mendingin kita nyoba kayak. Oh gini. Iya walaupun gue tau hasilnya gak baik. Daripada kayak. Aduh seandainya. Aduh gak banget ya mendingin sekarang gitu ya. Tapi lo sendiri waktu akhirnya. Menjalani bisnis segala macam. Itu kan gak mungkin chatnya cuma sekali dua kali ya. Dan lo juga berteman setahun gitu kan. Yang lo sendiri rasain ketika lo berhubungan. Maksudnya berkomunikasi. Berteman. Either for personal life. Apalagi buat bisnis. Buat strategi dan lain-lain. Lo ngerasa. Dia tuh orangnya seperti apa? Baik sih. Dia orangnya baik. Ya baik kalau jadi dirinya sendiri. Emang lo pernah dapat keadaan dia di mana dia gak diri sendiri? Maksud gue itu orang itu. Kayak misalnya ada orang yang kayak di sosmednya cuma nampilin gimana. Maksudnya panggung sandiwara lah. Tapi menurut gue secara personal gue suka sama dia. Dia baik kalau dia jadi dirinya sendiri. Jadi menurut lo dia panggung sandiwara atau enggak? Ya gak tau. Selama lo berteman gitu maksudnya? Kalau ngobrol kayak berdua ya enggak jadi dirinya sendiri. Tapi kan kalau di luar ya kan gimana sebagai netizen? Gue ya gue inget sama lo sih. Gue taunya dia pekerja pengusaha wanita. Karena kan itu yang ditampilkan. Dia kemana, kemana. Pokoknya kita bisa lihat DIY itu ada lah. Dia muncul. Tapi makanya ya gue kaget ketika tiba-tiba dibongkar. Apose-apose gue yang kayak yang mana nih yang benar. Dan ketika memang lo hadir disini juga makanya. Dan lo juga memang secara nyata punya masalah dengan bisnis. Jadi kita juga bisa tau point of view bagaimana mungkin karirnya. Maksud gue tuh kayak gini loh. Kayak langit itu gak perlu menyatakan dirinya tuh tinggi. Kayak lo gak perlu self-claim diri lo. Gak perlu lo kayak oh iya gue pengusaha sukses. Gak perlu lo branding diri lo kayak gitu. Biar orang aja nilai. Kalau lo sukses orang bakal menilai oh iya dia sukses ya. Dia perempuan mandiri ya. Gak perlu self-branding kayak gitu. Maksudnya lo jadi diri lo sendiri. Kalau emang diri lo sendiri beneran pengusahaan. Pengusahaan itu orang bakal nge-brandingin lo kayak gitu. Gak perlu lo self-claim lo kayak gitu. I got it. I got it. Gue suka tuh langit gak perlu menyatakan bau dunia tinggi ya. Kan orang ngeliat kan langit itu tinggi. Iya benar. Dan maksudnya ketika lo semakin membuka kehidupan lo. Iya. Harus hati-hati. Karena jejak digital itu ada. Ini buat siapapun ya maksudnya. Makanya semakin ini tuh semakin harus berhati-hati dalam langkah lah. Kalau lo menilai pertemanan lo dengan dia. Terlepas dari masalah ini. Dalam satu kata kira-kira yang akan keluar dari mulut Sarah Ahmad tuh apa? Buat dia? Gak. Pandangan lo mengenai pertemanan kalian? Gimana ya? You can be honest. It's fine. Ya udah. Gue memaafkan tapi... Satu kata. Mengenai pertemanan kalian. Kenapa tuh? Apa ya? Cukup. Cukup sudah. Aku katakan. Cukup kenapa nih? Cukup. Tentu kata. Iya bener juga ya. Cukup tahu. Cukup baik. Cukup sempurna. Cukupnya tuh masih ambigu ya, Shay. Cukup aja. Cukup aja ya. Oke in case bahwa akhirnya setelah menyaksikan mungkin ya. Orang yang bersangkutan. Wah kayaknya memang gue harus ngomong nih. Kayaknya gue punya salah gitu. Gue dateng gitu ya. Maksudnya gue gak menutup pintu komunikasi. Pokoknya sampai detik ini gue melihat tentang dia beredar. Gue tuh sampai bilang ke saudara-saudara gue itu. Gue kasian sama dia. Gue gak tega sama dia. Gue iba sama dia. Kenapa dia kayak gini? Apa yang membuat lo sampai iba? Maksudnya jadi yang menurut gue ini sebagai netizen. Yang gue baca dia itu ada masalah sama temennya. Nah temennya ini gak akan menyebar aibnya kalau dia ini minta maaf. Maksudnya cuma lo ngomong minta maaf doang. Kalau enggak lo gak bakal segininya. Jangan segitunya gitu. Lo bisa ngelower standar lo demi buat apa ya. Melindungi diri lo sendiri. Itu gak. Pokoknya gitu deh. Maksudnya kenapa lo gak minta maaf. Gue kasian sama lo harus jadi. Ini maksudnya bukan konsumsi publik loh. Bukan semua orang gak harus tahu tentang ini. Gue gak membenarkan ini disebaran banyak orang. Gue kasian kalau misalnya lo dari awal lo udah minta maaf. Lo memperbaiki diri lo. Ini gak bakal terjadi. Makanya benar ya kata orangnya. Tiga kata yang benar-benar powerful buat kehidupan. Siapapun itu adalah tolong, maaf, terima kasih. Walaupun mungkin dan menurut gue lebih tinggi derajat orang yang tidak salah. Tapi dia tetap bisa minta maaf. Maaf, ini bukan siapapun ya. Pokoknya ini in general aja. Ketika dia tidak salah, tapi dia bisa mengeluarkan permohonan maaf. Bahkan dia bisa melepaskan maaf untuk orang yang bersalah sebelum dia minta maaf. Wah itu sih kayak. Tentu tangan buat diri. Agar banget, Shay. Beneran kayak udah deh respect banget gitu ya. Jadi menurut lo sebagai yang lo tahu adalah aduh seandainya. Lo sebagai temen juga bilang kah seandainya dia. Sebagai temen dan sebagai temen slash netizen. Gue itu bakalan. Soalnya kan itu apa ya. Ya klarifikasinya kan dibuka ya sama temennya itu. Ada masalah kalau dia minta. Pokoknya sebelumnya itu kayak udah ada peringatan. Kalau dia minta maaf gue gak bakalan sebarai plo gitu. Andai dia minta maaf gak akan terjadi. Jadi seandainya. Tapi kita gak tahu juga yang dalamnya seperti apa perjanjiannya. Gue itu melihatnya dari satu sisi netizen nih gue sebagai. Ya sama kayak mungkin kalian yang nonton juga. Sebagai sisi netizen gimana? Penonton. Penonton apa yang disajikan di kontennya. Dan akhirnya kita bertanya-tanya juga gitu ya. Tapi juga gue baca beberapa komen gitu ya. Orang yang melihat bahwa kayak. Oh ternyata pertemanan yang akan sesara sama dia tuh kayak ada asas permanfaatan ya. Gue kayak wow netizen tau dari mana say gitu kan. Karena kan sebelum wawancara lo gue juga harus riset. Dan gue liat baca-baca komen segala macem. Dan lo menurut lo pertemanan lo sama dia ini termasuk asas permanfaatan gak? Bisa dibilang iya. Apa yang menurut lo kayak bisa? Karena menurut gue. Dia butuh gue sebagai. Maksudnya ini yang kita berdua bicarakan ya. Jadi perjanjian kita berdua sebelum kita memulai bisnis ini adalah. Kita itu berdua saling bermanfaat. Gue bermanfaat buat dia buat ngurusin produksi. Karena gue orangnya sangat detail. Kalau buat memproduksi produk. Jadi kayak harus quality control gue tuh panjang banget. Buat gue sampe gak accept produk itu sampe keluar. Buat kayak dia tuh gak perlu sulit-sulit lagi buat ngurusin. Bepom gue yang ngurusin. Buat ngurusin hak cipta itu gue yang ngurusin semuanya. Jadi lo tinggal terima rapi. Selesai. Dan gue butuh dia buat promosi. Jadi menurut gue kita saling bermanfaat. Saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme ya. Semuanya tuh udah pada partnya. Tapi again yang paling lo pelajarin adalah ketika semuanya tuh. Pembagiannya pun harus ada hitam di atas putih. Betul. Itu jadi gini loh. Karena kita tuh setiap hari bertemu. Kayak bener-bener lo itu saudara gue. Lo itu bestie banget gitu. Jadi kayak lo gak mungkin nyenangin gue. Tapi kan itu. Ini pelajaran. Gue gak nyesel. Gue gak nyesel ada di poin itu. Jadi next kalau gue mau ada sama orang. Jadi gue itu sebentar lagi gue bakal ada kerja sama-sama orang yang teman. Jadi gue udah bilang dari awal. Gue mau ada hitam di atas putih. Kita tanda tangan. Lawyer gue bikinin. Oke start gak apa-apa. Jadi jadiin pelajaran aja yang kemarin terjadi. Mungkin ada kesalahan gue juga. Dan gue jadikan itu pelajaran. Kalau ke depannya ya gue harus ada hitam di atas putih. Mau saudara sekandung kek. Mau anak sama emak kek. Berbicara mengenai pekerjaan. Dan segala sesuatu yang ada. Lagi uang itu sensitif. Iya. Sesuatu yang ada tanggung jawabnya. Lebih baik semuanya jelas. Ada hitam di atas putih. Deskripsinya dan buktinya semuanya. Sehingga menjaga silaturahmi. Kan sebenarnya sayang juga ya. Kalau gara-gara uang akhirnya silaturahmi lo putus. Sayang banget untuk apa yang udah lo bangun gitu kan. So Sar kalau lo bisa mungkin mendeskripsikan lagi gitu ya. Satu yang paling berharga. Yang akhirnya lo belajar banget ya. Dari relasi lo. Dari pertama kenal. Sampai sekarang nih di posisi sekarang ini. Sama dia apa? Yang bikin gue jadi belajar gitu. Yang paling the most banget ya. Jangan gue kalau gue pribadi ya. No offense. Gue gak mau lagi ngeliat orang dari. Social medianya. Betul. Maksudnya. Ya mungkin kalau gue mau berteman lagi. Gak usah dari social media. Dari mulut ke mulut aja. Dari mulut ke mulut aja tau dia orang yang gimana. Karena sebelumnya itu gue sama dia gak ada mutual friends. Karena biasanya itu gue sama temen-temen gue itu setelah ada mutual friends. Kayak circle ini, circle itu. Nah kalau dia tuh bener-bener. New. Iya new banget kayak. Kan maksudnya kalau pertemanan gue di Jakarta kan. Biasanya pertemanan Jakarta. Oh iya lo circle ini. Circle ini pasti ada temen. Mungkin karena dia pendatang. Dia bukan asli dari Jakarta. Jadi gue tuh gak tau mutual friends. Jadi gue gak tau dia itu exactly gimana orangnya. Gue tuh hanya menerah dari dari social media doang. Jadi buat gue kedepannya ya. Ini jadi jadiin pelajaran aja. Jangan gue gak bakal melihat orang lagi dan ngejudge. Oh iya dia sukses. Dia kaya deh. Pinter dari social media. Karena mungkin yang lo ngeliat gue di social media. Ya gue juga gak kayak gitu orangnya. Again ya. Ini buat kita semua bahwa jangan gampang untuk menilai seseorang. Apalagi dari apa yang ditampilkan di social medianya aja. And that's one of the reason kenapa I Talk tuh ada juga. Jadi kita tuh bisa tau. Oh ternyata si ini tuh karakternya begini ya. Ketika dia begini. Begini. Jadi kita punya wawasan baru dan akhirnya lebih dalam lagi mengenalnya. So Sar kalau misalnya lo sendiri. Sekarang setelah apa yang terjadi gitu ya. Cara yang paling mudah lo untuk memfilter pertemanan tuh apa sih? Gue gak punya temen lagi. Jadi. Sudah amat. Maksudnya gue gak mau membuka temen baru lagi. Ih jangan gitu lah Bo. Jadi yang gue ngerasain ya. Jadi di saat temen-temen bisnis-bisnis gitu. Jadi temen gue itu emang temen-temen gue dari dulu. Dari lama. Yang ibaratkan ya gue belum bisa traktir disini. Belum bisa apa-apa. Ya emang kita udah temenan. Dari gue belum punya apa-apa. Kita juga udah temenan. Jadi bukan karena azas manfaat. Nah jadi kalau buat bisnis. Gue gak bakal mau gue satuin ke pertemanan. Jadi bisnis-bisnis temen-temen gitu. Ya gak lah Sar. Menurut gue again ya. Mungkin lo butuh waktu lah. Tapi jangan sampai. Tapi gue temenan sama orang temen. Kayak oh iya hai. Tapi bukan cuman. Bukan kayak. Lo deket lagi ke kehidupan gue. Ke kehidupan pribadi. Enggak. Tapi kalau buat jalan hangout fun sih gak apa-apa. Temenan-temen gue ya lumayan banyak kalau buat itu. Jadi lo lumayan memfilter lah ya. Tapi akhirnya seorang Sarah gitu. Waktu pada saat. Ya lagi di pencobaan ini lah ya. Di masa zonknya ini. Di masa belajarnya seorang Sarah. Your family and especially your husband tuh. Treatnya gimana? Apa jangan-jangan dia gini. Nah kan. Aku bilang kan. Emang dia punya feeling apa? Karena gue percaya kalau udah nikah tuh pasti ininya beda. Jadi si temenku itu. Dia kan punya ada bisnis di bidang. Jadi suamiku tuh punya bisnis di bidang yang sama dengan temenku ini. Oke. Mutual friend? Enggak. Si dia ini. Oh si dia. Bukan temen. Oke oke terus. Ada di bidang ya. Adalah bidang tertentu terus. Terus suamiku kan udah. Suamiku tuh emang udah bisnis turunan dari keluarganya. Jadi dia sangat mengerti itulah. Terus pas suami. Karena branding dia di sosial media adalah dia pengusaha tersebut. Iya oke. Usaha tersebut lah. Oke baik. Nah terus suami aku tuh juga emang bisnis itu ekspor-ekspor gitu kan. Jadi mutual friend-nya lebih banyak sebenarnya. Iya. Pelanian kan turunan. Terus suamiku tuh maksudnya kan yang dia brandingin di sosial media dia bisnis itu kan. Suamiku bilang kenapa kita gak bekerja sama. Baik. Suamiku ngobrol. Ternyata pas diobrolin dia gak ngerti sama sekali. Jadi cuman buat di sosial medianya doang mungkin. Jadi suamiku udah trust isu sama dia dari situ. Dari awal ya sebenarnya. Iya maksudnya suamiku kira bakalan bisa bekerja sama karena dengan bidang bisnis yang sama. Ternyata yang dia itu gak mengerti sama sekali tentang bisnis itu. Hanya buat persepsi suamiku ya. Karena pas diajak ngobrol itu gak ngerti. Jadi mungkin hanya untuk konten gitu. Apalagi again maksudnya background lu kan suaminya sorry udah dari papa mamanya. Nah jadi dia udah berkecimpung gitu loh. Jadi kaget juga. Terus kata laki lu ketika surprise gitu loh. Nah dia itu dari awal kayak kok aku gak yakin ya sama dia. Soalnya apa yang harusnya kalau orang dalam bisnis ini ngerti apa yang diomongin. Per kilonya berapa ini itu. Terus pas udah tuh kan udah aku bilang nih ada ya something wrong gitu. Tapi dia gak mungkin gak marahin lu loh ya. Dia maksudnya kayak udah albidara for you lah. Iya kayak udah lah gak apa-apa berarti Tuhan itu sayang sama kamu. Kamu tuh dikasih tau di waktu yang tepat. Iya dan cepet gak terlalu lama. Mungkin kalau kamu mungkin atas perbuatan baik kamu. Kalau kamu gak baik sama orang mungkin lima tahun kamu baru tau dia gimana orangnya. Tapi Tuhan itu baik kamu baru satu tahun udah dikasih tau gitu. Dengan segala yang ada di umurnya Sarah Ahmad di usia ke 26 tahun. Biasanya juga lancar ya walaupun gak semuanya naik terus ya. Ada turunnya juga. Suami baik keluarga puji Tuhan dukung gitu ya. Apa sih momen tersedihnya seorang Sarah Ahmad? Pernah susah gak sih loh? Pernah lah. Apa susahnya orang susahnya Sarah Ahmad atau apa? Susahnya apa ya? Yang bikin sedih adalah gue tuh orangnya gak bisa sendiri. Jadi kayak di rumah gue tuh harus rame. Jadi suka mengumpulkan banyak orang. Semua orang harus gue suruh nginep rumah gue. Jadi kalau gue sepi, gue sedih. Jadi orangnya gak bisa kesepian gitu. Oke jadi terus kalau misalnya momen tersusahnya Sarah Ahmad gak ada kayaknya? Ada, ada, ada. Ada apa ya? Waktu kecil mungkin ya. Karena jauh sama papa ya. Papaku di Saudi. Jadi jauh sama papa. Terus sempat gak disupport finansial sama papa. Bener lah ya. Itu ajaran buat anak bontot ya. Soalnya kayak ngeliat ya. Anak-anak. Tapi akhirnya lo bisa berdiri sendiri kan gara-gara itu. Enggak, pas sekolah itu sangat amat disupport finansial. Jadi sedikit sombong gitu ya. Kayak sekolah nih udah pake BMW, udah pake MRSI. Pas lulus sekolah tidak harus kerja. Aku tuh lulus UN, hari kedua setelah UN, aku udah langsung kerja di kantor. Kantor bokap? Enggak, kantor keluarga aku, kantor kakakku. Jadi dipekerjakan selain karyawan, kerja dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Wow, tapi itu bukan momen tersusah lo kan? Eh, apa itu momennya? Ya, itu salah satulah. Maksudnya berat banget. Kayak dikasih, gak dikasih jajan. Semua fasilitas diambil. Nomor BMW, nomor MRSI gitu. Jadi kayak gitu lah disuruh. Pokoknya kerja di perusahaan keluarga. Gimana caranya? Jadi di challenge. Gimana caranya lo bisa survive sama perusahaan. Kayak lo harus ngegaji karyawan. Tapi dengan gaji gue itu cuma 1.500.000. Tapi gue kerjanya setengah mati, setengah hidup. Habis itu kayak... Tipes gak? Aduh, bukan tipes lagi, Shay. Habis lagi. Manak baru lulus SMA gitu. Udah disuruh kerja kan. Wah, itu 2014-an tuh ya lo itu? Iya, 2014. Iya, udah disuruh kerja. Lo sempat ngerasain yang namanya gaji 100.500.000. Karena dia jam 7, 10, Shay. Iya, tapi kalau pas SMA-nya itu Sabtu Minggu wajib kantor buat dapet jajan. Jadi Sabtu Minggu itu kerja. Kerjanya itu buat jajan sekolah. Jadi dibiasain kerja gitu. Jadi ya kalau misalnya desa sekarang menikmatinya, Shay. Desa juga udah... Capek banget. Udah pernah capek juga, Shay. Pernah terima gaji 100.500.000. Kerja seharian juga desa pernah ya. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Tapi lo menyesal gak? Tidak, sangat terima kasih. Karena yang mengajarkan gue keras itu adalah kakak gue kan. Kakak gue tuh ajarannya keras banget. Tapi gue bilang kalau gak karena lo, kayaknya gue gak bakal kayak sekarang deh. Beneran sekeras itu. Kayak dia di bidang travel, gue tuh harus belajar tentang kode-kode travel dalam waktu 3 hari. Beneran otak tuh bener-bener di press banget. Tapi ya terima kasih. Bisa jadi kayak sekarang. Oke, terakhir mungkin sekarang karena kita udah mau hampir 1 jamnya. Berasa gak tuh hampir 1 jam? Gimana? Panas gak disini? Enggak sih. Enggak kan? Desa udah takut banget, Shay. Tadi kayak, jangan-jangan macam-macam ya. Mana-mana-mana. Oke, terakhir mungkin lo bisa sharing sama para perempuan. Yang mungkin baru... Ya gue juga pasti mendengarkan. Karena gue juga pengen memulai bisnis. Apa prinsip seorang Sarah, do and don'ts-nya. Dan mungkin apa yang bisa membuat Sarah bertahan. Bisa lo sharingin sama insertizen semuanya. Oke, kalau di love life gue itu gue orangnya gengsi. Tapi di bisnis gue orangnya sangat amat tidak gengsian. Yes. Jadi gue gak gengsi. Sekarang malah gue lagi jualan udang. Nice. Kayak gue jualan udang goreng gitu. Gue gak gengsi sama sekali. Yang penting itu halal. Dan gue bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat banyak orang. Amin. Dan cara gue memulai bisnis dulu adalah gue juga gak pake modal sama sekali. Karena gak disupport sama keluarga gue. Jadi gue cuman... Dropship? Enggak, berawal dari Just Tip. Jadi awalnya Just Tip. Terus mengumpulkan uang. Cita-cita tuh dulu 2015-16 itu belum banyak brand. Lokal brand beauty. Jadi gue pengen banget punya brand beauty gue sendiri. Dulu tuh gue ngeluarin kayak foundation, eyeshadow palette, sama eyeshadow-eyeshadow gitu, lipstick. Dan itu gue ngumpulin uangnya dari keuntungan Just Tip. Akhirnya bisa bikin brand sendiri. Gitu sih. Pokoknya... You never try, you never know. Itu dia ya. Soalnya itu seorang sarah amat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terakhir, Sar. Kalau si dia nonton, apa yang pengen lo sampaikan buat dia hari ini? Apa ya? Semoga jadi lebih baik aja ke depannya. Dijadikan pelajaran. Gue pernah nyampein ini juga lewat kakak-kakak gue. Minta tolong nyampein ke dia. Maksudnya jangan terlalu down. Jadikan ini pelajaran. Semoga jadi lebih baik buat dia ke depannya. Ya udah jadi diri sendiri aja. Itu dia. Luar biasa. Sarah Ahmad thank you banget udah sharing ceritanya. Dan semoga... Again, yang insertizen bahwa ini adalah dari point of view seorang Sarah Ahmad. Jadi ini yang dia rasa, yang dia alami. Dan mudah-mudahan ini tidak menitik beratkan ya. Bahkan tadi Sarah bilang bahwa dia pun membuka kesempatan. Buat orang tersebut yang mungkin merasa masih kayaknya punya tanggungan nih. Atau masih ada kelas. Mungkin ada yang mengganjal. Mengganjal dibuka komunikasinya. Gue juga mendoakan semoga kasusnya atau mungkin permasalahan ini cepat selesai. Jadi semuanya juga bisa balik lagi. Jadi insertizen tuh sama netizen gak bingung. Ini pantunnya berakhir dimana gitu ya. Udah kalau udah stop pantunnya udah. Oh pantunnya stop ya. Walaupun permasalahan belum stop ya. Pantunnya udah stop. Tapi itu dia tadi insertizen. Talk risih bersama dengan seorang Sarah Ahmad. Mudah-mudahan kamu juga bisa banyak belajar. Mengenai bagaimana kehidupan menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses. Dan sampai ketemu lagi di episode ITEC berikutnya. Bye now. 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 Terima kasih.